Intro Azimat pelaris dagangan merupakan sebuah sarana supranatural yang mengandung energi luar biasa yang dapat menarik kekayaan dari berbagai arah Energi tak kasat mata yang dipancarkan oleh azimat pelaris dagangan membuat penggunanya menjadi seorang mani magnet Dengan menggunakan azimat pelaris dagangan membuat klien relasi bisnis para karyawan merasa nyaman dan aman bersama Anda Lebih mudah untuk mendapatkan banyak pelanggan Karyawan juga tidak lagi bermalas-malasan dalam bekerja dan sebagainya Azimat pelaris dagangan mempunyai khasiat utama yaitu dapat melariskan dagangan melancarkan bisnis dan usaha Anda Selain itu, ada banyak khasiat lain yang bisa Anda rasakan selama menggunakan azimat ini Antara lain Satu, meningkatkan kemampuan Anda dalam membaca kesempatan dan peluang bisnis yang ada di depan Anda Kedua, memancarkan energi positif yang memberikan rasa nyaman kepada para pelanggan sehingga mereka bersedia kembali lagi ke tempat Anda Ketiga, meningkatkan daya tarik barang dagang Anda Kempat, bagi Anda yang saat ini mempunyai banyak hutang Anda akan lebih cepat melunasi hutang-hutang Anda Kelima, menghindarkan Anda dari berbagai hal negatif yang mengakibatkan kebangkrutan pada bisnis Anda Dan yang keenam, melindungi Anda dan bisnis Anda dari makhluk gaib maupun manusia yang bermaksud buruk Ketujuh, membuat Anda lebih kreatif dan inovatif sehingga bisnis atau usaha dagang Anda akan mengalami kemajuan yang cukup pesat Siapapun Anda dapat menggunakan azimat pelaris dagangan Sarana ini sifatnya universal Tidak terpaku pada agama, ras, ataupun kepercayaan Anda Meskipun nama sarana ini adalah azimat pelaris dagangan Bukan berarti hanya bisa digunakan bagi para pedagang atau pebisnis saja Karena sebenarnya hampir semua profesi membutuhkan pelarisan Seperti sales atau marketing atau seorang dokter untuk menarik pasien agar berubat ke kliniknya Atau pengacara untuk menarik banyak klien menggunakan jasanya Jadi apapun profesi Anda bisa menggunakan azimat ini Penggunaannya cukup mudah Anda tidak perlu melakukan serangkaian ritual Ataupun penyiapan sesaji Anda cukup menyimpannya azimat ini di sebuah tempat yang masih dalam lingkungan tempat usaha Anda Agar azimat berfungsi secara maksimal Anda bisa menyimpannya di laci atau lemari atau dompet dan tas yang sering Anda bawa Simpanlah di tempat yang dirasa aman agar menghindari hilangnya azimat dan agar tidak rusak Cepat tidaknya hasil dari penggunaan azimat ini juga bergantung pada usaha lahir yang Anda lakukan Karena kekayaan tidak akan datang secara instan tanpa diimbangi dengan kerja keras Selama menggunakan azimat ini Anda tidak boleh mengeluh sampai hajat Anda terwujud Dan Anda tidak boleh menggunakannya dengan niat menjatuhkan atau merupikan orang lain Terima kasih telah menonton!